Intro Benarkah nilik ketuk Mahalini Ayu Raharja yang selama ini dikenal sebagai Mahalini Raharja, kekasih Rizky Febian memiliki seorang kakak kandung perempuan selain dari kedua kakak laki-lakinya Igede Dion Raharja dan Jody Raharja Pasalnya, jika mengamati nama depan khas orang Bali sesuai urutan Mahalini memiliki nama awalan ketuk atau anak keempat Sementara menurut Nindi Presidia kakak ipar Mahalini istri dari Dion Raharja kakak Mahalini ini Mahalini adalah anak ketiga dan tak memiliki saudara perempuan Dini cuma punya kakak cowok dua Terus, siapa nama dan seperti apa sosok kakak Mahalini yang perempuan? Sebelum menyimak lebih jauh, diinformasikan bahwa malam ini, Jumat 23 September 2022 Mahalini dan Rizky Febian manggung bersamaan di tempat yang berbeda Mahalini manggung di Bekasi, Jawa Barat Sementara Rizky Febian manggung silaturahni di Palembang Sumatera Selatan Semua thank you banget pokoknya yang udah selalu ngikutin karya Iki Menerima Iki apa adanya, mensupport dalam hal apapun, tidak melihat dalam sisi apapun Terus juga thank you banget untuk semua yang sudah mensupport karya Iki bersama Mahalini Yang selalu mensupport Iki bersama Mahalini dengan apa adanya Mensupport dalam hal apapun, terus juga yang pastinya dalam kondisi apapun Jadi aku mau mengapresiasi kalian semua di luar sana, mau Mahalini, ataupun Rizky Feiles Thank you so much sampai Dekini selalu mensupport kita berdua Apalagi dengan proyek kita yang baru kita rilis beberapa hari yang lalu Ada Your Mind, terus juga ada Satu Tujuh Harapannya dengan dua lagu ini bisa mewakili perasaan kalian semua Dan bisa menjadi sebuah doa untuk aku sama Iki Amin semuanya Ada Dini Mana dia? Ada dia Oh ada, Honey Oh iya Tak lupa juga Mimin ucapkan selamat hari ulang tahun pada Gek Dindih yang ke-32 tahun Semoga di usianya yang baru ini dan seterusnya Diberi kesihatan, kesuksesan, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta Amin Tanpa panjang lebar, seperti apa sosok dan nama lengkap kakak kandung perempuan Mahalini yang masih istimewa Bahkan tak pernah terekspos selama ini Berikut youtube channel berbagi cerita CBC merangkumnya Di tengah karirnya yang sedang naik daun, kehidupan pribadi Mahalini pun akhirnya ikut tersorot Selain soal kisah cintanya dengan Rizky Febian, para penggemar pun menyeroti kedekatannya dengan kakak-kakaknya dan para istrinya Namun, yang membuat penasaran saat ini adalah adanya seorang wanita yang diklaim adalah kakak Mahalini Informasi ini terlihat pada beberapa pemberitaan media Bahkan salah satu situs mitra resmi Google yang paling diakui kebenarannya, yakni Wikipedia, pun memberikan informasi yang sama Yakni Mahalini memiliki saudara perempuan Secara garis besarnya, Wikipedia menuliskan Ia diketahui memiliki dua kakak laki-laki bernama Igede Dion Raharja dan Jody Raharja Serta satu kakak perempuan Yang perlu digarisbawahi di sini dan penting untuk diketahui kebenarannya atau sebaliknya adalah kalimat Serta satu kakak perempuan Jika diamati bahasa Wikipedia, Mahalini memiliki kakak perempuan setelah kehadiran Igede Dion Raharja Entah anak perempuan atau saudara perempuan Mahalini ini berada di urutan keberapa belum diketahui Apakah adik pertama dari Dion Raharja ataukah adik dari Jody Raharja? Pasalnya hanya disebutkan, Mahalini diketahui memiliki dua kakak laki-laki Serta satu kakak perempuan Tapi yang pasti, Mahalini adalah anak bungsu dari para kakak-kakaknya Mengapa Mimin merujuk Wikipedia sebagai sumber informasi valid? Lantara penting diketahui Sebagian besar media jika mencari informasi Tak jarang menjadikan Wikipedia sebagai sumber informasi terupdate dan terpercaya Terlepas dari itu, karena yang kita bahas saat ini adalah Apakah benar Mahalini memiliki kakak perempuan? Melihat dari nama lengkap Mahalini yang memiliki nama depan ketuk Artinya bisa disimpulkan bahwa Mahalini adalah anak keempat Agar lebih jelas dan mungkin kita bisa sama-sama belajar dengan tujuan Yang tahu semakin tahu Yang tidak tahu jadi tahu Kenapa anak keempat disebut ketut? Coba ingat-ingat deh temammu dari Bali Mungkin namanya ada kata wayan, made, atau komang Pada umumnya orang Bali memiliki nama depan seperti Iwayan, Nikadek, Komang, Ketut Ada juga yang memiliki nama depan seperti Anak Agung, Ida Ayu, Gusti Lantas apakah artinya? Arti sebuah nama tak berlaku di sini Nama orang Bali menjadi sebuah tanda Berdasarkan sumber terpercaya mengatakan Nama orang Bali umumnya diawali dengan sebutan yang mencirikan kasta atau wangsa Dan urutan kelahiran Walaupun masalah kasta sering terjadi pro dan kontra di masyarakat Bali sendiri Dikatakan sumber, merujuk sastra kandapat Sari Nama depan khas Bali merupakan penanda urutan kelahiran dari anak pertama hingga keempat Anak pertama diberi awalan, wayan, putu, gede Contoh, gede, dion Anak kedua diberi awalan, made, nengah, kadek Contoh, made, jodi Anak ketiga diberi awalan, nyoman, komang Anak keempat diberi awalan, ketut Jika suatu keluarga memiliki dari empat anak Nama depan untuk anak kelima mengulang kembali sesuai dengan urutan tersebut Ada juga sebagai pengingat diberi tambahan seperti balik atau tagel Contoh, wayan balik daru Ada pun untuk membedakan jenis kelamin Nama depan orang Bali akan ditambahkan awalan sesuai jenisnya Awalan I untuk anak laki-laki Dan awalan Nih atau Luh untuk anak perempuan Jadi, untuk penjelasan nama depan orang Bali Bimini yakin teman-teman sudah paham sampai disini ya Jika memang Mahalini memiliki kakak perempuan Padahal diketahui selama ini Mahalini bila ke Bali Hanya dua sosok kakaknya yang kerap berbaur bersamanya Dion Raharja dan Jodi Raharja Singkat cerita, Mahalini menggunakan nama awalan depan Sesuai urutan kelahiran adalah ketut Yang artinya anak keempat Terus, siapa kakak Mahalini yang perempuan? Padahal Mahalini hanya bersaudara tiga orang Hal ini ikut dibenarkan dan sangat dipastikan oleh Ayu Nindih Prisidia Istri kakak Mahalini Dion Raharja Dikatakannya, Mahalini hanya memiliki dua kakak laki-laki Dan tidak ada saudara kandung perempuan Alasannya, Mahalini dikatakan ketut Sekalipun Mahalini adalah anak ketiga Menurut Genindi, kurang baik atau pamali Bagi orang Bali menyebut anak ketiga Lini sebenarnya berapa beradik Berapa kakak beradik Ini apa bener ada kakak kandung? Enggak Lini cuma punya kakak cowok dua Lini gak punya kakak lagi Cuma punya kakak Dion sama Jodi aja Kak Dion anak kedua Eh anak pertama, sorry Kan ketut anak keempat Aduh aku udah sering banget sih menjelaskan itu Lini anak ketiga Tapi disini gak boleh ada nama anak ketiga Jadi harus langsung ketut Kemalik Jadi diri Ah, Mahalini tak memiliki saudara kandung perempuan Atau kakak perempuan Seperti yang diberitakan di beberapa media saat ini Yang notabene Kemungkinan besar mendapatkan informasi dari Wikipedia Terus ikuti Youtube channel Berbagi Cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi Dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi Lonceng channel Berbagi Cerita ini Yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Terima kasih